Masih bersama di RAS Channel. Nggak bisa main musik, tapi pengen bikin musik. Nah, solusinya ada di sini. FL Studio. Oke, jadi untuk software membuat lagu di sini, kita pakai FL Studio. Dan gimana cara pakai FL Studio, gimana tutorial dasarnya, bisa cek. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, untuk bisa membuat musik, minimal kita harus ngerti tentang chord dan tangga nada. Apa itu chord? Apa itu tangga nada? Mari kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama, apa itu chord? Jadi gampangnya, chord itu adalah kumpulan nada-nada yang dibunyikan bersama-sama. Misalkan kayak gini, nada DO, MI, SOL, kita bunyikan sama-sama. Dan ini dinamakan chord C. Kemudian ada SOL, SI, RE, kita bunyikan sama-sama. Dan ini dinamakan chord G. Dan masih banyak lagi chord-chord lainnya. Nah, sekarang masalahnya, gimana caranya menentukan kita harus pakai chord apa? Nah, jadi sebenarnya, untuk bisa menentukan kita harus pakai chord apa, itu dibutuhkan kemampuan khusus ya, dibutuhkan skill khusus. Dan itu perlu latihan bertahun-tahun. Bahkan orang-orang banyak yang kursus atau sekolah untuk melatih kepekaannya. Tapi bagaimana dengan teman-teman yang nggak tahu apa-apa? Bagaimana dengan teman-teman yang cuma modal nekat seperti supporter sepak bola Surabaya? Tenang aja, nggak usah berkecil hati, nggak usah kecewa. Karena saya punya solusinya. Solusinya adalah kalian semua bisa menggunakan template. Template yang dimaksud di sini adalah progresi chord. Jadi semua lagu itu punya progresi chord sendiri-sendiri ya. Nah, apa itu progresi chord? Jadi progresi chord itu kayak kalimat chord gitu ya. Kalimat itu kan kata-kata yang dirangkai jadi satu. Jadi ini sama aja, kalimat chord itu adalah chord-chord yang dirangkai jadi satu. Seperti contoh, saya punya kalimat chord yang kayak gini. Nah, kalimat chord atau progresi chord ini terdiri dari chord F, G, A minor, dan C. Dan uniknya, di musik-musik EDM atau musik pop lainnya, itu satu lagu sering sekali cuma pakai satu progresi chord. Jadi F, G, A minor, C itu diulang-ulang dari awal sampai akhir lagu. Dan itu tidak disadari oleh orang-orang awam. Dan banyak lagu di dunia yang menggunakan progresi chord yang sama. Misalkan progresi chord kita yang tadi, itu dipakai di lagu-lagu ini. Sampai jumpa di lagu-lagu ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, jadi seperti itu ya. Pokoknya selalu ingat aja bahwa progresi chord atau kalimat chord itu adalah identitas dari sebuah lagu. Jadi kalau kita mau bikin lagu, kita harus tentuin dulu identitasnya. Kita harus pilih dulu kita mau pakai progresi chord yang mana. Apakah kita mau pakai progresi chord yang ini? Atau yang ini? Atau yang ini? Dan masih banyak lagi progresi chord yang lainnya. Untuk musik-musik EDM, satu lagu pakai satu progresi chord aja nggak apa-apa ya. Itu boleh-boleh aja. Dan untuk kalian semua penonton, saya sudah menyiapkan beberapa progresi chord yang bisa kalian download di link yang ada di description. Dan itu gratis ya. Terima kasih. Nah, nanti setelah di-download, cara loadnya gini. Kita insert dulu VST-nya. Misal kita pakai silent. Kemudian kita buka piano roll-nya. Kemudian kita klik file import MIDI file. Nah, jadi tinggal kita pilih aja. Ini ada beberapa progresi chord yang dipakai di lagu-lagu terkenal. Bisa kita pilih salah satu. Nah, jadi tinggal kita ubah-ubah style-nya aja ya. Misalkan kayak gini. Oke, itu untuk chord. Kemudian berikutnya adalah tangga nada. Apa itu tangga nada? Apa itu nada dasar? Mungkin kalau kalian tanya tentang pengertian tangga nada dan nada dasar ke para ahli musik, pasti kalian akan mendapatkan jawaban dengan bahasa-bahasa style Vicky Prasetyo. Nggak usah jauh-jauh ya. Coba aja kalian search di Google. Search aja tangga nada adalah. Saya yakin sekali pasti yang muncul adalah penjelasan-penjelasan dengan bahasa seperti Vicky Prasetyo. Di tengah kemacetan dan himpiknya hidrolik dunia. Dan itu semua nggak perlu kita ambil pusing. Nggak perlu terlalu kita pikirkan. Pokoknya inget aja tangga nada itu adalah do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dan nada dasar? Nah, ini. Ini penting banget ya. Ini nggak boleh salah dan harus ngerti. Sebelumnya kita coba aktifkan dulu label di pianonya. Nah, gini. Tadi kita do, mi, fa, sol, la, si, do-nya kayak gini. Nah, nada pertamanya atau do-nya itu kan ada di sini. Dan ini tulisan apa? Ini adalah tulisan C. Itu berarti kita sedang berada pada nada dasar C. Jadi, nada-nada yang boleh kita pakai untuk bikin melodi adalah nada-nada ini. Nah, gimana kalau kita ingin membuat nada dasar A? Gampang aja. Do-nya kita mulai dari A. Jadi, untuk nada dasar A, nada-nada yang boleh kita pakai untuk melodi adalah nada-nada ini. Nah, kalau sampai sini kalian masih nggak ngerti atau bahkan ada yang semakin bingung, tenang aja. Nggak usah berkecil hati, nggak usah kecewa. Karena masih ada jalan pintasnya. Jalan pintasnya adalah kita bikin aja semuanya di nada dasar C. Nada dasar C itu kan yang paling gampang ya. Nada-nadanya kayak gini. Nggak perlu dihafalin. Dan progresi-progresi chord yang bisa kalian download tadi juga semuanya pakai nada dasar C. Jadi, langsung aja kita bikin melodinya. Misal kayak gini. Nah, kemudian kalau kita ingin ganti nada dasar, kita bisa klik edit, transpose up, atau down. Atau di keyboard kita bisa tekan shift up, dan shift down. Misalkan kita merasa kurang rendah, kita bisa turunin aja. Dan kita harus ingat kita nurunin berapa step. Misalkan 1, 2, 3, 4. Nah, chord-nya juga harus kita turunin 4 step. Termasuk kalau kita bikin bass. Ini juga wajib kita turunin 4 step. Jadi semuanya wajib bernada dasar yang sama. Dan jadinya kayak gini. Oke, seperti itulah tangga nada dan nada dasar. Ya, itulah tadi cara mudah bikin chord dan melodi. Jadi kalau udah gini, tinggal kita kasih drum aja ya. Dan kalau sampai sini kalian masih nggak ngerti, nggak apa-apa. Nggak usah kecewa, nggak usah berkecil hati. Karena kalian semua masih bisa menjadi penikmat musik. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.